berikut profil timnas curacau calon lawan timnas indonesia pada viva made september 2022 tapi seperti biasa sebelum menonton video ini ringankan jari tangan anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya jika sudah saya ucapkan terima kasih tak dipungkiri bahwa timnas curacau masih asing di telinga warga Indonesia namun tak disangka peringkat viva negara ini jauh lebih baik dari Indonesia saat ini curacau menempati ranking 84 dunia mengungguli Bahrain dan Jordania yang masing-masing menghuni posisi 85 dan 86 sementara Indonesia cukup jauh tertinggal di ranking 155 dunia kipra curacau di ajang internasional memang tak banyak diketahui sebab Federasi Sepak Bola curacau atau FFK sempat berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola antilen belanda atau navu hingga 2010 kendati sudah berdiri sejak 1924 curacau baru menjadi anggota resmi viva pada 2011 kondisi ini membuat curacau belum banyak melakbani pertandingan resmi dalam kalender viva tim berjulukkan La Familia Azul tergabung di zona koncokaf Amerika Utara dan Tengah bersama 40 negara anggota lainnya termasuk Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada Pada 2022 curacau sudah melakoni tiga laga viva medjay di babak penyisian grup C Konkacaf National Lega 2023 seluruh pertandingan itu berujung kekalahan meski demikian curacau memiliki sejumlah pemain yang berkari di negara tentangga mereka Belanda namun setidaknya ada Jumin Ho Bacuna yang bermain untuk tim Liga Inggris Birmingham City dan Anthony van den Haag di Helsingbrok IF Sweden hanya saja rencana untuk menghadapi curacau mengalami kendala sebagaimana pemain dan official tim belum melakukan vaksin yang menjadi salah satu syarat untuk masuk Indonesia selain curacau timnas Indonesia juga menjajaki peluang beruji coba dengan India ranking 104 dan Hong Kong 145 jika ingin menaikkan ranking FIFA celacau bisa jadi lawan tepat karena saat ini masuk data 100 besar ranking FIFA bagaimana menurut anda? jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan bagikan terima kasih salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati